Edarkan sabu seorang sopir bus trayek Purwakerto, Yogyakarta dibekuk jajaran Satras Narkopores Kebumen karena perbuatannya MM terancam hukuman maksimal seumur hidup hingga pidana mati. MM, 50 tahun seorang pria yang sehari-hari menjadi sopir bus trayek Yogyakarta, Purwakerto, warga desa Semanding Kecamatan Gombong Kebumen ditangkap polisi karena edarkan narkoba jenis sabu dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakap Polres Kebumen Kompol Bakti Kautsar Ali, penangkapan tersangka bermula dari pengembangan kasus tersangka GD. 40 tahun warga menganti kecamatan Seruang yang lebih dahulu ditangkap Satras Narkoba. Dari penangkapan tersebut polisi mendapatkan barang bukti 9 paket sabu yang disimpan pada plastik lip bening dengan berat kurang lebih 12 gram serta seberangkat alat hisap bong, termasuk pengakuan tersangka lain pada kasus narkoba. Kepada polisi tersangka mengaku mengonsumsi sabu sejak tahun 2001. Ia juga pernah masuk penjara dalam kasus yang sama pada tahun 2017 dan diputus bersalah oleh PN Kebumen dan mendapat vonis 7 tahun penjara. Untuk kasus narkoba sendiri ini sudah menjadi musuh bersalah. Ketika menjadi pengedar, pasal yang disangkakan adalah 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hukumannya minima 5 tahun maksimal sampai seumur hidup ataupun hukuman mati bagi rekan-rekan yang menyalah gunaan narkoba. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 sub-pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup hingga pidana mati. Dari Kebumen Parianto, Penyumas TV melaporkan Sebanyak apapun, sedikit apapun, penggunaan narkoba adalah kesalahan besar.